Ada tiga keterampilan sihir terbaik, dan empat dewa muda tidak membahas benua mana yang akan diserang Jitiansing. Jitiansing sangat mempercayai mereka, menaruh harapan besar pada mereka, dan memberi mereka hadiah kejutan. Mereka berpikir bahwa akan sangat disayangkan jika mereka tidak dapat melatih tiga keterampilan sihir dalam 20 hari. Yang paling penting adalah mereka malu atas kepercayaan mereka pada pemimpin, dan mereka akan kalah dari beberapa orang lainnya. Jadi, alih-alih mengatakan apapun lagi dari Namong Nihuang, mereka berempat menyimpan slip diok mereka dan kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Tentu saja, Namong Nihuang tidak menganggur. Dia kembali ke kediamannya dan pergi ke ruang rahasia untuk berlatih. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dengan pikiran yang lebih halus dan pemahaman yang lebih baik tentang pikiran Jitiansing. Keempat orang itu masih membicarakan di mana Jitiansing akan menyerang. Faktanya, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini bukan surga, ini pulau samsara. Dan dia juga menebak bahwa Jitiansing meminta mereka untuk melatih tiga keterampilan sihir sesegera mungkin agar bisa pergi ke pulau samsara untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Bahkan, dia telah berpikir lama, membantu Jitiansing mengungkapkan kekhawatirannya. Dia telah menyimpulkan dan membayangkan, jika perang melawan pulau samsara direncanakan olehnya, bagaimana dia harus melancarkannya. Langkah pertama yang terpikir olehnya adalah bersembunyi setelah memasuki pulau samsara dan mengirim elit untuk menanyakan informasi. Pertama-tama kita harus memperjelas situasi pulau samsara, memahami kekuatan di bawah komando Dewan Eter, dan kemudian memutuskan tindakan penanggulangannya. Rencana aksi selanjutnya secara kasar dapat merujuk pada proses perebutan benua Hautian oleh Jitiansing. Tentu saja, atas nama Dewa Pedang, kami pertama kali menghubungi klan besar kuno dan kekuatan utama pulau samsara. Apapun cara yang kita gunakan, pertama-tama kita harus mengumpulkan sekelompok orang dan kekuatan yang kuat sebagai basis untuk menyerang pulau samsara. Selanjutnya, serang dan taklukkan master domain pulau samsara satu per satu. Ketika kekuatan tumbuh, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Setelah verifikasi berulang kali, proses dan langkah kinerja Nangong seharusnya tidak banyak menyimpang. Kemudian, dia bersusah payah menyimpulkan rincian setiap langkah rencana untuk meminimalkan kekurangan dan kelalaian. Dengan cara ini, dia secara tidak sadar telah mencatat banyak informasi di Slip Giok. Jika Jitiansing memintanya untuk membuat rencana sesegera mungkin, atau penempatan operasional untuk menyerang pulau reinkarnasi. Kemudian dia hanya perlu menyelesaikannya sedikit dan kemudian dia bisa menyerahkannya kepada Jitiansing. Adapun saat ini, dia tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, dia berkonsentrasi untuk memahami tiga keterampilan sihir. Meskipun, ranah kekuatannya tidak sebaik Nangong Ao dan perangnya tak terkalahkan. Tapi dia juga sangat kuat, bertekad untuk melampaui keempat pria itu, dan tidak bisa dianggap remeh oleh mereka. Setelah memasuki wilayah Laut Siaolong, kapal perang Tusen terus terbang ke Tenggara. Seperti dugaan Nangong Nihuang, sasaran kapal perang Tusen adalah pulau samsara. Meskipun kapal perang telah dalam perjalanan, bagian dalam kapal perang sangat sepi dan semua orang berkonsentrasi pada pelatihan. Hanya Naga Putih, sendirian di kokpit, yang mengendalikan kapal perang sendirian. Jitiansing telah memasuki ruang waktu yang terdistorsi di pagoda dan terus berlatih dan memahami teknik pembunuhan dewa. Yu Nyao, Jike dan lainnya terluka ringan atau parah saat mereka bertarung di Gua Siuluo. Dalam tiga bulan terakhir, mereka telah dikurung dalam lingkungan ruang waktu yang terdistorsi, dan telah menghabiskan lebih dari sepuluh tahun, dan luka-luka mereka pada dasarnya telah pulih. Perlu disebutkan bahwa bakat dan potensi pemberontak Ji Wuhin telah benar-benar ditunjukkan setelah menerobos alam ilahi. Kurang dari setahun sebelum dia menerobos alam ilahi, dan dia hanya berlatih selama lebih dari tiga puluh tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Sekarang, dia telah menerobos kerajaan Tuhan. Dengan bakat dan kecepatannya, saya khawatir dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi keajaiban setahun sekali. Hingga Jitian Sing, dari Baifeng, Yu Nyao, Jike dan Namong Nihuang, hingga Ji Wuheng dan Ji Wushuang, semua orang berusaha menjadi lebih kuat. Saat ini, pulau Samsara, langit dan bumi sedang dalam kekhawatiran, kegembiraan dan antisipasi. Ketiga benua ini masing-masing terletak di Timur, Tenggara dan Selatan Hautian, dengan jarak yang sama dari Hautian. Sejak berita tentang Dewa Pedang dan Aliansi Pemberontak menyebar ketiga benua beberapa bulan lalu, banyak orang dan kekuatan kuat telah menerima berita tersebut. Belakangan, Aliansi Pemberontak menang, dan Divisi Kekaisaran tidak mampu melawan. Akhirnya penjelmaan Dewa Shuro dibunuh oleh Dewa Pedang. Divisi Kaisar dan pasukan di bawah komandonya dihancurkan, dan seluruh tanah Hautian dikendalikan oleh Dewa Pedang. Sederet kabar telah tersebar di tiga benua. Hal ini diketahui tidak hanya oleh kekuatan-kekuatan tertinggi dan berpengaruh, tetapi juga oleh masyarakat umum. Pejabat yang berkuasa dan banyak pemilik domain yang menguasai daratan secara alami penuh dengan kecemasan, cemas seperti semut di panci panas, tetapi mereka bingung. Mereka tahu betul bahwa Dewa Pedang telah secara terbuka menyatakan bahwa dia akan menggulingkan pemerintahan gelap lima dewa, menyelamatkan lima benua di dunia dewa, dan membiarkan semua orang di dunia dewa bebas. Lalu mereka, sang elang anjing dan anjing pelarian Kaisar Dewa, secara alami adalah sasaran pemukulan dan pembunuhan Dewa Pedang. Namun, kekuatan Dewa Pedang begitu kuat sehingga bahkan inkarnasi dari lima Kaisar Dewa pun terbunuh. Mereka hanya dibunuh oleh Dewa Pedang. Setelah memikirkannya, semua orang tidak dapat menemukan cara untuk menahan serangan Dewa Pedang. Mereka hanya bisa berdoa agar Dewa Pedang menyerang benua lain dan memberi mereka waktu. Namun, masyarakat umum di tiga benua, setelah mengetahui rangkaian berita ini, sangat bersemangat dan bergegas untuk saling bercerita, dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Secara alami, mereka membenci aturan gelap dari lima dewa, tetapi karena status dan kekuatan mereka yang rendah, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Hari ini, Dewa Pedang mengangkat tangannya dan berseru bahwa semua pahlawan berkumpul dan berhasil menduduki tanah hautian, mengakhiri pemerintahan gelap Kaisar Surah. Hal ini membuat semua orang melihat harapan untuk melepaskan diri dari lautan pahit dan merangkul kebebasan. Setiap hari, mereka berharap Dewa Pedang akan tiba di benua mereka sesegera mungkin, menggulingkan kekuasaan Kaisar Dewa dan mengembalikan kebebasan mereka. Dengan cara ini, sebelum Dewa Pedang mulai menyerang benua berikutnya, orang-orang dari tiga benua telah memuji prestisinya dan berdoa agar kemunculannya secepat mungkin. Jika Anda beralih ke orang kuat lainnya, efeknya mungkin tidak akan seperti ini. Setidaknya, mustahil untuk mendapatkan rasa hormat dan pemujaan dari jutaan orang di alam ilahi. Tidak ada jalan, Dewa Pedang sangat terkenal di dunia Dewa. Karakter mulia Dewa Pedang juga dihormati dan dikagumi oleh ratusan juta orang. Masyarakat umum di tiga benua menganggapnya sebagai juru selamat dan orang bijak yang bertindak demi surga. Di sisi lain, di tengah Pulau Samsara, ibu kota yang suci dan husyuk. Komandan Sungai Stix dan Marsal Penjara Darah telah memanggil enam dewa besar dan delapan belas master domain untuk membahas tindakan pencegahannya. Selain itu, sembilan klan kuno di Pulau Samsara juga mendapat undangan dari Komandan Sungai Stix untuk berdiskusi bagaimana menghadapi serangan Dewa Pedang. Namun, hanya tiga klan kuno yang senang pergi ke Yudhu, dan enam lainnya tidak jelas dan menghalangi. 4202 Ketiga keluarga tersebut diperintahkan untuk bergegas ke Yudhu untuk mendiskusikan klan kuno melawan Dewa Pedang, dan mereka telah lama bergabung dengan Dewa Yuming. Penguasa Hades dan penguasa Hades tidak menaati perintah penguasa neraka. Di ruang konferensi kuil Yudhu, lampunya terang-benderang dan suasananya husyuk. Komandan Sungai Stix, Marsal Penjara Darah, enam jenderal dewa, delapan belas master domain, dan orang kuat dari tiga klan kuno berkumpul bersama. Lusinan Dewa Kuat di Aula adalah pejabat tinggi dan penguasa sejati Pulau Samsara. Mereka dapat memobilisasi delapan puluh persen orang kuat dan pasukan Pulau Samsara. Masuk akal untuk mengatakan bahwa begitu banyak orang berkuasa berkumpul untuk membahas beberapa tindakan dan rencana penanggulangan. Mereka seharusnya mampu menahan serangan Dewa Pedang. Namun, setelah seharian mempertimbangkan, mereka belum yakin rencana mana yang akan dilaksanakan. Tidak ada yang yakin bahwa Dewa Pedang dapat menahan kemungkinan serangan tersebut. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh orang-orang adalah bahwa Dewa Pedang kemungkinan besar akan menyerang Pulau Samsara. di antara langit, bumi, dan Pulau Samsara. Alasan pertama adalah Pulau Samsara memiliki wilayah terkecil, kekuatan terlemah, dan paling mudah direbut di antara tiga benua. Adapun alasan kedua, Pulau Samsara terletak di pusat dunia ketuhanan. Empat benua lainnya berada di arah barat laut, timur laut, tenggara dan barat daya Pulau Samsara. Dari Pulau Samsara ke benua manapun jaraknya tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, Pulau Samsara adalah pusat inti dunia Dewa, benua terpenting. Selama Pulau Reinkarnasi ditempati, Dewa Pedang dapat menyerang benua manapun sesukanya, dan dapat maju atau mundur. Oleh karena itu, baik Komandan Sungai Stiks maupun pemimpin penjara darah sangat yakin bahwa Dewa Pedang akan menyerang Pulau Samsara terlebih dahulu. Tapi masalahnya adalah Dewa Pedang belum muncul dan belum ada kabar yang terdengar. Orang tidak tahu kapan Dewa Pedang akan menyerang, dengan cara apa dan konspirasi menyerang. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk melakukan pencegahan yang tepat sasaran. Komandan Sungai Stiks dan Marsal Penjara Darah hanya dapat membuat beberapa pengaturan dan pengaturan untuk memperkuat pertahanan Yudu secara komprehensif dan menjaga 18 wilayah tetap waspada. Awalnya, pemimpin penjara darah ingin 18 Master Domain mengambil alih wilayah masing-masing, dan memimpin para petugas dan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan penuh dan memperkuat kewaspadaan mereka. Namun, Komandan Sungai Stiks mengusulkan bahwa ketika Dewa Pedang menyerang Tanah Hautian, dia akan menyerang setiap wilayah satu per satu, memaksa para Master Domain untuk menyerah satu demi satu. Cara ini membuat Kaisar dan gurunya tidak berdaya. Jika mereka tidak belajar darinya, Dewa Pedang pasti akan mengulangi teknik lama dan menempati 18 wilayah satu per satu. Oleh karena itu, Komandan Sungai Stiks meminta 18 Master Domain untuk tinggal di Yudu dan mengontrol wilayah masing-masing dari jarak jauh melalui komunikasi. Namun, 18 Master Domain memiliki pendapat berbeda. Hanya sedikit dari mereka yang setuju, dan sebagian besar dari mereka ragu-ragu atau menentangnya. Yang setuju tinggal di Yudu karena wilayahnya berada di sekitar Yudu. Mereka yang jauh dari Yudu tidak rela tinggal di Yudu dan menyerahkan wilayah dan pengaruhnya. Alasan penolakan mereka juga sangat langsung. Itu pasti bisa tetap hangat dan menang lebih banyak melawan Dewa Pedang. Tapi wilayah mereka masing-masing setara dengan membantu Dewa Pedang. Tanpa mereka, para prajurit di bawah komando mereka tidak dapat menahan serangan Dewa Pedang. Komandan Stiks langsung membantahnya. Bahkan jika kamu berada di wilayahmu sendiri, kamu tidak dapat menahan serangan Dewa Pedang. Banyak pemilik domain yang tercekik dan tidak dapat membantah, dan wajah mereka tidak tampan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak yakin dan bergumam dalam hati mereka. Bahkan jika kita semua tinggal di Yudu, bisakah kita benar-benar bertarung melawan Dewa Pedang? Bahkan jika kita semua menambahkan, aku khawatir kita tidak bisa melakukannya. Mengalahkan Dewa Pedang. Melihat para master domain tidak bisa berkata-kata, Marshal penjara darah tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menuruti usulan komandan sungai Stiks dan membiarkan 18 master domain tinggal di Yudu. Namun, setiap master domain dapat mentransfer beberapa perwira dan prajurit setia ke Yudu untuk menyiapkan pertahanan. Dengan cara ini, para master domain ini akan memiliki tentara di bawah mereka, sehingga mereka akan memiliki rasa aman dan bersedia berkompromi. Lord Stiks menyetujui tawaran itu, tapi dia juga menawarkan syarat. Yaitu mengirimkan anggota keluarga dari masing-masing master domain ke Yudu. Secara nama, itu untuk melindungi anggota keluarga pemilik domain. Bagaimanapun, kota Yudu lebih aman. Namun nyatanya, ini juga merupakan paksaan terselubung, memaksa master domain untuk mematuhi perintah. Pada akhirnya, komandan Stiks mengambil sikap tegas dan memutuskan tindakan penanggulangan dan mengakhiri pertemuan. Usai pertemuan, semua pihak mulai bertindak. Mereka harus menyelesaikan penempatan dan persiapan yang sesuai sebelum Dewa Pedang tiba di Pulau Samsara. 20 hari berlalu dalam sekejap. Sore harinya, kapal perang Tusen menaiki Pulau Samsara tanpa perhatian apapun. Pada saat ini, Jitiansing telah melakukan latihan distorsi ruang dan waktu selama hampir 3 tahun, dan kekuatannya telah meningkat pesat, Namong Nihuang, Namong Ao, Wei Cipo, Lankai dan Zanwudi, Del. Juga mengakhiri latihan pintu tertutup mereka. Kelima Dewa Muda ini semuanya menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Jitiansing dalam waktu yang terbatas. Mereka menghabiskan 18 hingga 20 hari untuk melatih 3 keterampilan sihir yang diberikan oleh Jitiansing. Namong Ao dan Lankai, dengan bakat dan pemahaman tertinggi, diselesaikan hanya dalam 18 hari. Wei Cipo dan Namong Nihuang membutuhkan waktu 19 hari, dan pertempuran yang tak terkalahkan hanya membutuhkan waktu 20 hari. Ketika Lima Dewa Muda keluar dari ruang rahasia dan bertemu di ruang konferensi, Jitiansing juga muncul. Ketika dia melihat Kelima Dewa Muda telah menyelesaikan tugasnya, dia juga menunjukkan senyuman bahagia. Faktanya, itu juga merupakan ujian atas bakatnya dan orang lain. Hasilnya memuaskan. Kelima Dewa Muda semuanya adalah talenta luar biasa. Setelah kedua belah pihak bertemu dan memberi hormat, Jitiansing berkata kepada orang banyak, Bagus sekali, Anda telah mempraktikkan 3 rahasia sihir dalam batas waktu, yang membuat saya sangat bahagia. Sama seperti kita menaiki Pulau Samsara hari ini, Anda akan menjadi dapat menggunakan sihir-sihir yang baru dipraktikkan untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting. Saya yakin Anda juga telah menebak tujuan dari kursi ini ketika Anda melatih ketiga keterampilan sihir tersebut. Iya, tugas Anda adalah berkamuflase dan bersembunyi, diam-diam menyelinap ke berbagai wilayah dari Pulau Samsara, dan selidiki situasi dan berita di setiap area. Kami tidak memiliki eyeliner di Pulau Reinkarnasi, tidak ada kekuatan dan tentara yang akan tersedia. Oleh karena itu, Anda harus memperjelas penyebaran dan tren Pulau Samsara, dan juga menyelidiki klan kuno mana dan kekuatan mungkin digunakan oleh kami. Kami akan tetap berhubungan dengan Anda kapan saja, dan kami akan mengerahkan tugas sesuai masukan Anda. Kemungkinan besar Anda akan menggunakan kekuatan baru Anda untuk menyelesaikan misi pembunuhan tertentu. Nah, apakah itu terdengar berbahaya dan mengasihkan? Namun, Nihuang dan Zanwudi penuh harap dan mengangguk setuju. Jitiansing bertanya lagi, apakah Anda memiliki keberanian untuk mencoba tugas yang sulit ini? Semuanya dalam keadaan gelisah, bersemangat untuk mencoba, dan berseru serempak. Tentu saja ada. 4.203 Hari pertama kapal perang Tushan mendarat di Pulau Samsara. Sore harinya, Nangong Nihuang memimpin meninggalkan kapal perang dan menyelinap ke wilayah Bulan Dingin untuk menanyakan informasi. Dia mengubah penampilan dan nafasnya dengan menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia yang diajarkan oleh Jitiansing, menyembunyikan warna aslinya sepenuhnya, dan meluncurkan operasinya di wilayah Bulan Dingin. Targetnya adalah wilayah Bulan Dingin dan wilayah lain di dekatnya, yang perlu diketahui dalam 10 hari. Di antara lima dewa muda, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan lemah. Oleh karena itu, Jitiansing menunjukkan perhatiannya yang besar dan memberinya artefak pelestarian kehidupan berkualitas tinggi tingkat raja. Kapal perang Tushan terus bergerak maju. Malam berikutnya, Nangong Ao meninggalkan kapal perang di daerah Tiansu. Dia juga menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasianya untuk mengubah penampilan dan nafasnya, dan melancarkan aksi di wilayah Tiansu. Targetnya adalah wilayah Tiansu dan tiga wilayah sekitarnya. Pagi hari keempat, Zan Wudi meninggalkan kapal perang Tushan di kawasan Bailian dan mulai bergerak. Seperti Nangong Ao, dia perlu menjajaki situasi di empat wilayah. Dalam beberapa hari berikutnya, Lan Kei dan Wei Cipo meninggalkan kapal perang Tushan satu demi satu, dan memasuki area yang telah ditentukan untuk melancarkan operasi. Masing-masing dari dua dewa muda harus menyelidiki empat wilayah. Dengan cara ini, lima dewa bertanggung jawab menjelajahi delapan belas wilayah. Selama mereka berhasil menyelesaikan tugasnya, Jitiansing dapat menguasai situasi seluruh pulau Samsara. Akhirnya kapal perang Tushan berangkat ke Yudhu. Jitiansing ingin menyelinap ke Yudhu dan secara pribadi menyelidiki situasi Yudhu. Beberapa dekade yang lalu, ketika dia meninggalkan dunia dewa dan pergi ke kerajaan naga, dia melewati jalur ruang waktu di pulau Samsara. Saat itu, dia memicu badai di pulau Samsara, menciptakan kekacauan, dan berkelahi dengan banyak orang berkuasa. Dia menggunakan serangkaian siasat untuk menipu banyak dewa kuat di Yudhu, menyelinap ke Istana Dewa dan mengambil mutiara. Yu Nyao mendapatkan manik-manik ajaib alam, dan kemudian mengumpulkan tujuh mutiara ilahi. Dengan segala ingatan dan warisan Dewi Yao Guang, Yu Nyao berhasil menerobos ranah Raja Dewa. Meskipun setelah bertahun-tahun, Jitiansing tidak bisa tidak memikirkan masa lalu ketika dia datang ke Yudhu lagi. Dia menjelma menjadi pria protos paruh baya biasa. Berdiri di luar gerbang kota Yudhu, dia berpikir dalam hati, Istana Alam Dewa telah dihancurkan, dan altar ruang dan waktu di bawah jurang Samsara juga telah rusak. Mereka memperbaikinya. Dengan kebijaksanaan Komandan Styx dan Marshal Penjara Darah, saya pasti sudah menduga bahwa saya akan menyerang Pulau Samsara. Apa reaksi mereka? Saya khawatir mereka tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik. Mereka hanya bisa mengumpulkan semua master domain dan orang kuat untuk berkumpul di kota Yudhu dan menunggu saya muncul. Di malam hari, kota Yudhu terlihat sangat sepi, bahkan suasananya agak membosankan. Yang jelas, ada empat gerbang di Tenggara dan Barat Laut, namun kini hanya gerbang selatan yang terbuka, dan tiga lainnya ditutup. Apalagi gerbang selatan hanya membuka jalan sempit, yang hanya memungkinkan kereta untuk lewat. Di dalam dan di luar gerbang kota, ada 200 penjaga elit yang menjaga kota, semuanya ahli di alam Senjun. Setelah diamati dengan cermat, kita dapat menemukannya di sana ada 10 orang kuat di Kerajaan Ilahi. Melalui poin ini, Jitiansing dapat menyimpulkan bahwa kota Yudhu harus dijaga ketat, dan angin serta angin sangat berbahaya. Mungkin orang-orang di kota itu juga merasakan atmosfer berbahaya yang tidak biasa, dan hampir tidak keluar masuk kota. Sesekali, satu atau dua orang biasa meninggalkan kota dan menjalani interogasi dan pemeriksaan yang ketat. Jitiansing mengamati dengan cermat sejenak dan menemukan bahwa barisan pertahanan kota Yudhu juga telah dimulai. Di gerbang kota, ada juga dua dewa kecil yang beroperasi. Dengan cara ini, jika ada kelainan pada gerbang kota, bisa segera ditutup dengan arrai. Untungnya, ketika Jitiansing mendarat di luar gerbang kota, dia telah mengubah wajahnya, menyembunyikan napasnya sendiri, dan memasuki kondisi sembunyi-sembunyi. Bahkan jika dia berdiri di depan pintu, dia tidak ditemukan oleh siapapun. Setelah mengetahui situasi Yudhu, dia berjalan menuju gerbang kota. Penjaga di gerbang kota dan Raja Tuhan berdiri di tempat yang sama dengan tampilan yang bermartabat dan husyuk. Tanpa melihat orang keluar masuk gerbang kota, mereka tidak akan berjalan sesuka hati. Hal ini menyebabkan Jitiansing berjalan di depan mereka. Kedua sisinya berjarak kurang dari enam kaki dan tidak ditemukan. Di gerbang kota, dua susunan dewa berkualitas tinggi tingkat Raja gagal mendeteksi keberadaan Jitiansing dan tidak mengirimkan alarm. Dengan cara ini, Jitiansing dengan mudah memasuki kota Yudhu. Kota Yudhu saat matahari terbenam masih terlihat biasa saja. Kota ini megah dan megah. Jalan-jalan di kota ini lurus dan lebar, saling bersilangan, membagi kota besar menjadi beberapa wilayah. Di setiap area persegi terdapat deretan istana dan rumah besar yang menunjukkan kehidmatan. Namun saat ini kota Yudhu sepi, tidak sejahtera seperti dulu. Tidak ada pejalan kaki di jalan, hanya dedaunan kuning berserakan, terlihat sangat tertekan. Toko-toko di jalan tutup, dan tidak ada suara yang terdengar. Seluruh kota Yudhu sangat sepi, seperti kota kosong. Tapi ternyata tidak. Setelah Jitiansing menjelajah dengan akal ilahi, dia menemukan bahwa ada ratusan atau bahkan ribuan orang Li di setiap istana dan rumah. Tetapi orang-orang itu bersembunyi di istana bawah tanah atau ruang rahasia, bermeditasi dengan tenang dan mengatur nafas, atau berlatih dalam pengasingan. Tentu saja masyarakat tahu apa yang akan terjadi. Namun alih-alih melarikan diri dari Yudhu, mereka tetap tinggal dan bersembunyi, menunggu krisis datang. Bagaimanapun, hanya Yudhu yang merupakan tempat teraman di seluruh pulau Samsara. Tidak lama kemudian malam tiba, Jitiansing, yang tidak terlihat, berjalan mengelilingi kota Yudhu sesuka hati dan dengan cermat menjelajahi situasi di kota tersebut. Sepanjang malam, dia menjelajahi kota kuno yang jaraknya ribuan mil. Dia memahami dengan jelas tentang pola arsitektur kota, distribusi seratus ribu jenderal dan tentara, serta tingkatan dan jumlah berbagai susunan. Seluruh kota Yudhu, di depannya, tidak memiliki rahasia dan dipelajari dengan jelas olehnya. Fakta membuktikan bahwa kota Yudhu memang dalam keadaan sangat waspada, dan situasi pertahanannya lima kali lebih kuat dari biasanya. Kota ini tidak hanya mengumpulkan seratus ribu tentara elit, tetapi juga seratus ribu penjaga kota, serta lebih dari lima ribu ahli di ranah Senjun. Adapun pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi, diperkirakan ada lebih dari dua ratus orang, dan kebanyakan dari mereka berkumpul di istana suci di pusat kota. Kuil Samsara adalah inti kota Yudhu dan tanah suci pulau Samsara. Kompleks istana yang radiusnya 50 li ini merupakan kediaman komandan sungai Styx dan marsal penjara darah, dengan pertahanan paling ketat. Sebanyak lima puluh ribu jenderal dan tentara elit serta tiga ribu penguasa negara Senjun menjaga istana reinkarnasi siang dan malam. Agar tidak menakuti ular itu, Ji Tian Xing tidak terburu-buru melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di istana reinkarnasi. Dia bersiap untuk menyelinap ke istana reinkarnasi untuk menyelidiki dan membela diri. Kali ini, Namong Ni Huang mengirimkan pesan kepadanya, melaporkan hasil penyelidikan. 4.204 Laporkan kepada pemimpin aliansi Setelah delapan hari eksplorasi dan investigasi serta pengumpulan bukti, Ni Huang cukup beruntung bisa menjalani nasibnya dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Dua wilayah bulan dingin dan bintang hijau itu rapat. Diluar dan longgar di dalam. Tampaknya angin dan angin berguncang dan rerumputan serta pepohonan semuanya tentara. Itu gambaran darurat militer. Faktanya, sebagian besar tentara yang tertinggal akan berada di tengah dan level yang lebih rendah, dengan kekuatan rendah dan rasa takut yang tidak mencukupi. Separuh dari jenderal, komandan, dan jenderal dari semua lapisan masyarakat telah menghilang. Diduga mereka telah meninggalkan wilayah tersebut dan terkonsentrasi di kota Yudu. Selain itu, Ni Huang berisiko menyelinap ke dalam rumah Yusu, namun tidak satupun dari mereka yang menemukan jejaknya. Dia diduga disuruh masuk ke Yudu. Jika pemimpin ingin mengambil dua wilayah bulan dingin dan bintang hijau, Ni Huang memperkirakan dia bisa mendapatkannya dalam tiga hari, dan itu akan mudah. Namun Ni Huang mengirim pesan kepada Jitian Singh. Laporannya singkat, tetapi sangat jelas dan lugas. Sederhananya, wilayah bulan dingin dan bintang hijau yang diperintahkan kepadanya untuk diselidiki tampaknya dijaga ketat, tetapi di faktanya, militer lemah dan memiliki efektivitas tempur yang kecil. Lagi pula, semua prajurit yang tertinggal adalah prajurit tingkat menengah dan rendah. Kekuatan tempur kelas atas dan yang kuat tidak ditemukan. Diperkirakan mereka dipindahkan ke kota Yudu. Bahkan penguasa domen kedua wilayah tersebut tidak ada. Bisa dibayangkan jenderal dan tentara yang tersisa tidak memiliki kohesi, apalagi moral. Jika Jitian Singh ingin merebut kedua wilayah tersebut, hal itu dapat dicapai dalam tiga paling lama berhari-hari. Situasi yang dilaporkan oleh Nangong Ni Huang hanya membenarkan dugaan Jitian Singh. Tidak mengherankan jika di kota Yudu, kekuatan pertahanan telah diperkuat lebih dari lima kali lipat. Selain seratus ribu penjaga kota, ada juga seratus ribu tentara elit dan lima ribu ahli di bidang Sengjun. Ternyata kekuatan tersebut diambil dari seluruh daerah. Sepertinya, seperti dugaanku, komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah tahu bahwa aku akan menyerang setiap wilayah satu per satu, dan akhirnya mengepung kota Yudu. Untuk menghindari jatuhnya berbagai wilayah, mereka memobilisasi para master domain dan master elit dari berbagai daerah ke kota Yudu. Dengan cara ini, dapat meningkatkan peluang menang. Setidaknya bisa bertahan di kota Yudu beberapa hari lagi. Namun, delapan belas wilayah tersebut menyerah menyamar. HH komandan Sungai Stix dan Marshal penjara darah membuat keputusan ini berdasarkan situasi keseluruhan, tapi tidak tahu apa yang dirasakan para master domain. Ji. Tian Xing memikirkan hal ini dalam benaknya dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia mengirim pesan ke Nangong Nihuang, yang menyuruhnya untuk terus mengintai di wilayah bulan dingin dan bersiaga kapan saja. Sejak Ji Tian Xing memiliki keyakinan delapan puluh persen, ditentukan bahwa delapan belas master domain dan elitnya semuanya terkonsentrasi di kota Yudu dan berkumpul di Istana Reinkarnasi, maka dia tidak perlu melakukan bahaya sendirian dan masuk ke Istana Reinkarnasi untuk menyelidiki situasinya. Lagi. Pula, dia tidak berencana untuk bertemu dengan komandan Sungai Stix, Marshal Penjara Darah, dan sebagainya, apalagi bertempur dalam pertempuran yang menentukan. Dia mengintai di kota Yudu, terus menyelidiki dan mempelajari dengan cermat formasi perlindungan dan pertahanan kota-kota Yudu, dan menyimpulkan rute mobilisasi pasukan musuh. Tiga hari kemudian, dia mempelajari semua hal ini secara menyeluruh dan mulai mempelajari tempat-tempat penting di dekat kota Yudu. Misalnya, ada beberapa Istana Bawah Tanah jauh di bawah tanah, dan dua altar misterius dan susunan besar. Dia harus bersiap dengan baik untuk mencegah komandan Sungai Stix dan Marshal Penjara Darah dan lainnya, melalui Istana Bawah Tanah yang tersembunyi, altar dan barisan besar, membuat segala jenis desain ketika pertempuran yang menentukan dimulai di masa depan. Selain itu, jurang samsara dan dua saluran batas juga menjadi objek yang harus ia selidiki. Dia harus waspada. Komandan Sungai Stix dan yang lainnya telah memperbaiki altar ruang dan waktu serta jalur antara dua alam. Di masa depan, ketika pertempuran yang menentukan terjadi, jika komandan Sungai Stix dan yang lainnya memimpin pasukan besar untuk melarikan diri ke kerajaan naga melalui dua jalur perbatasan, itu akan merepotkan. Selama periode ini, Namong Ao, Zan Wudi, Lan Kei dan Wei Cipo, Del, juga berturut-turut mengirimkan informasi dan melaporkan situasinya kepadanya. Empat dewa muda mempertaruhkan nyawa mereka, dan hasil penyelidikannya serupa dengan hasil penyelidikan Namong Nihuang. Semua wilayah sama, nampaknya mereka dijaga ketat dan seluruh pasukan dikerahkan untuk bertahan. Namun nyatanya para jenderal dan prajurit yang tertinggal di berbagai daerah adalah jenderal tingkat menengah dan rendah. Pasukan tempur kelas atas seperti jenderal dan jenderal telah berkumpul di kota Yudhu dengan master domain mereka. Akibatnya, delapan belas wilayah tersebut lemah pertahanannya dan kosong kekuatannya. Jitian Singh sangat yakin bahwa banyak master domain dan orang kuat terkonsentrasi di kota Yudhu menunggu pertempuran yang menentukan dengannya. Namun, dalam berita yang diberitakan oleh empat dewa muda, terdapat beberapa informasi yang sangat penting yang membuat Jitian Singh melihat terobosannya. Kekuatan paling berpengaruh di Pulau Samsara adalah delapan belas master domain dan sembilan klan kuno. Sebulan yang lalu, Komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan para master domain dan klan kuno untuk berkumpul di kota Yudhu. Tentu saja, delapan belas master domain diperintahkan untuk bertindak. Mereka tidak hanya membawa tuan elitnya, tetapi juga anggota keluarganya ke kota Yudhu. Namun yang menarik, hanya tiga dari sembilan klan kuno yang benar-benar setia kepada dewa dunia bawah. Begitu mereka menerima perintah tersebut, mereka bergegas ke kota Yudhu. Enam klan kuno lainnya, dengan berbagai alasan dan dalih, menolak berkumpul di kota Yudhu. Lima hari yang lalu, sebuah klan kuno, yang tidak mampu menahan bujukan dan paksaan berulang kali dari Komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah, harus memimpin ahli elit ke kota Yudhu. Dengan cara ini, Komandan Sungai Styx mendapat dukungan dari empat klan kuno. Selain itu, lima klan kuno masih berjuang untuk mengatasi paksaan dan paksaan berulang kali dari Marshal Penjara Darah. Tidak ada yang tahu trik dan konspirasi apa yang akan digunakan oleh Marshal Penjara Darah dan Komandan Sungai Styx untuk memaksa klan kuno menyerah. Tidak ada yang tahu berapa lama lima klan kuno dapat bertahan. Namun yang pasti kelima marga kuno tersebut tidak mau pergi ke kota Yudhu, yang membuktikan bahwa mereka memiliki ide yang berbeda. Bagi Komandan Sungai Styx dan lainnya, ini merupakan terobosan bagi Jitian Singh. Oleh karena itu, Jitian Singh meninggalkan kota Yudhu dan mengunjungi lima klan kuno. Meskipun dia tidak membutuhkan dukungan dari lima klan kuno, dia berhasil merebut Pulau Samsara. Namun, masalahnya adalah kita perlu berperang dan akan ada korban jiwa yang tragis di pihak kita. Oleh karena itu, dia harus berusaha menaklukkan lima klan kuno untuk digunakan sendiri, untuk mengurangi korban jiwa dan merebut Pulau Reinkarnasi dengan lebih mudah. Kuncinya, setelah Pulau Samsara direbut, ia masih perlu mengangkat kembali para pemimpin dan panglima daerah untuk tegas menguasai Pulau Samsara. Dia tidak mungkin meninggalkan Namong Nihuang, Namong Ao, dan lainnya sebagai Master Domain di Pulau Samsara. Oleh karena itu, lima klan kuno adalah kandidat terbaik. Setelah menemukan terobosan, rencana Jitiansing untuk merebut Pulau Reinkarnasi ditentukan, dan aksinya secara resmi dimulai. Dua hari dari kota Yudu, terdapat sebuah gua pinus kuno yang merupakan wilayah kekuasaan Marga Songhe. Menurut laporan Wei Cipo, tampaknya utusan Marsakal Sue ada di Gusong Dongtian dan telah bernegosiasi dengan klan Songhe selama beberapa hari, namun belum ada hasil. Akibatnya, Jitiansing menganggap gua pinus kuno sebagai target pertama. 4.205 Jitiansing diam-diam meninggalkan Yudu, menaiki kapal perang Tushen, bergegas ke kawasan pinus dan cemara. Perkiraan perjalanan dua hari, dengan kecepatan penerbangan normal kapal perang Tushen, tiba di gua pinus kuno pada malam hari di hari ketiga. Masih puluhan ribu mil jauhnya dari gua pinus kuno, Jitiansing kemudian menyingkirkan kapal perang Tushen dan pergi diam-diam dengan nafas tersembunyi. Pintu masuk Dongtian berada di puncak gunung setinggi tiga ribu zang, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan pohon pinus kuno. Puncak gunung itu diratakan, dan sebuah bujur sangkar dengan radius tiga puluh li dibangun dan diaspal dengan batu dewa kinggang yang keras. Arrai pintu masuk adalah sebuah altar, dikelilingi oleh ratusan penjaga, yang pertama adalah empat dewa yang kuat. Terlihat para penjaga terlihat berwibawa, terengah-engah, sangat waspada dan waspada. Saat ini, Jitiansing menghadapi dua pilihan. Atau cukup muncul dan katakan apa karena klan Song dan Bango selalu menolak untuk bergabung dengan pemimpin sungai bawah, sebagian besar menunggu dia datang dan ingin mengikutinya untuk menggulingkan kekuasaan dewa bawah tanah. Atau, klan Song He memutuskan untuk membunuh komandan sungai Styx dan lainnya, dan berhasil menduduki pulau Samsara, dan ingin mengikutinya untuk memanen buah kemenangan. Tidak peduli apapun pemikiran yang dimiliki klan Song He, dia harus disambut. Pilihan kedua adalah menunggu kesempatan menyelinap ke gua pinus kuno. Jika dia membaca mantra untuk memecahkan susunan besar di pintu masuk gua, dia pasti akan mengganggu para penjaga. Setelah memikirkannya, Ji Tian Xing memutuskan untuk menunggu dengan sabar sejenak dan mencari peluang. Malam itu gelap dan angin terasa dingin. Ji Tian Xing awalnya mengira tidak seorang pun boleh memasuki pulau Samsara saat ini karena situasi pulau Samsara yang tegang. Tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada dirinya. Dia telah menunggu sekitar satu jam, dan di langit malam tidak jauh dari sana, cahaya ilahi datang dengan cepat. Ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah kapal dewa dengan pola dan lambang khusus yang diukir di atasnya, melambangkan kekuatan tertentu. Ji Tian Xing mengamati dengan cermat, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu teringat bahwa itu sepertinya adalah lambang komandan sungai Styx. Pada periode khusus ini, komandan sungai Styx harus duduk di Yudu, dan hampir tidak mungkin untuk datang ke Gua Pinus Kuno. Oleh karena itu, sebagian besar orang di kapal perang itu adalah jenderal atau utusan di bawah komando Styx. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Di pintu masuk kapal perang berujung tinggi, dua kapal perang berujung tinggi keluar dari Shen Liang. Di belakang kedua raja itu, ada juga sekelompok 20 penjaga berbaju besi emas. Sekelompok orang dengan postur berwibawa, pergi ke pintu masuk Gua Pinus Kuno. Di antara para penjaga, ada seorang kapten dengan suara bermartabat, utusan dari komandan agung sungai Styx ada di sini. Clan Songhe tidak akan segera datang menemuinya. Para penjaga yang menjaga pintu masuk Gua Waspada dan Waspada ketika melihat kapal perang itu tiba. Melihat dandanan para pengunjung setelah mendengar kalimat tersebut berarti menunjukkan rasa jijik di mata. Jelas sekali, Clan Songhe membenci utusan komandan sungai Styx. Namun karena berbagai alasan, mereka tidak bisa menunjukkannya, apalagi melawan dengan kekerasan. Bahkan jika pemimpin penjaga clan Songhe tidak mau melakukannya, dia hanya bisa sujud bersama para penjaga. Kami akan menemui utusanmu. Postur hormat dari seratus penjaga cukup standar, tetapi mereka tidak dapat melihat arti dari rasa hormat. Sebaliknya, ada pula yang enggan. Namun kedua utusan itu tidak peduli. Mereka hanya berkata dengan wajah dingin, buka jalan itu dengan cepat. Saya ingin bertemu dengan Patriark Songhe dan menyampaikan perintah dari Panglima Agung Sungai Styx. Kedua kapten penjaga klan Songhe mungkin telah menerima perintah dari klan tersebut selama mungkin. Alhasil, kedua kapten tersebut berbincang dan membicarakan hal lain. Mereka hanya menolak untuk membuka barisan besar di pintu masuk Dong Tian ketika mereka bermain-main dengan kedua utusan itu. Kedua utusan itu melihat petunjuknya. Wajah mereka menjadi semakin dingin, dan sikap mereka menjadi semakin kuat dan garang. Mereka saling mengancam dan memaksa untuk membuka pintu masuk. Melihat ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir, sudah ada sekelompok utusan dari komandan sungai Styx. Mereka memasuki Guapinus Kuno beberapa hari yang lalu dan bernegosiasi dengan para pemimpin klan. Klan Songhe. Namun, tidak ada hasil selama beberapa hari. Kelompok kedua utusan Bango tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah kita mengatakan bahwa negosiasi antara utusan pertama dan klan Songhe telah gagal? Haruskah utusan kedua mengancam klan, klan Songhe dengan kemarahan komandan Styx? Pemikiran seperti itu menunjukkan bahwa klan Songhe belum berkompromi, dan hati Ji Tian Xing ri penuh percaya diri. Setelah lama berselisih dengan para utusan, kedua penjaga klan Songhe membuat marah kedua utusan tersebut dan hampir membunuh mereka. Di periode khusus ini, klan Songhe enggan bertarung dengan komandan sungai Styx. Akibatnya, kedua penjaga itu hanya bisa menahan amarahnya dan terpaksa membuka pintu masuk gua. Kedua utusan itu memasang postur kemenangan, memimpin para penjaga di bawah komando mereka, berjalan dengan angku melintasi pintu ruang angkasa dan memasuki pinus kuno. Gua para utusan, yang marah, menatap ke arah penjaga yang galak itu. Baru setelah para utusan memasuki gua pinus kuno dan para penjaga menutup barisan besar di pintu masuk gua, mereka mulai berbicara dan mengutup dengan marah. Anjing pelari komandan sungai Styx benar-benar menipu orang. Orang-orang ini meremehkan orang lain dan terlihat tinggi serta sombong. Mereka benar-benar penuh kebencian. Dikatakan bahwa Dewa Pedang akan datang ke Pulau Samsara, dan orang-orang ini tidak akan hidup lama. Diam, bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan? Ham ada apa denganmu? Kelompok utusan pertama masih tinggal di sini, dan kelompok utusan kedua datang ke sini lagi. Saya khawatir komandan Styx akan melakukan sesuatu yang buruk. Saya sangat khawatir bahwa para leluhur dan tetua tidak dapat menahan tekanan dan menyerah kepada komandan Styx. Jangan khawatir, ini adalah masalah yang sangat penting bagi kehidupan dan masa depan klan Songhe. Bagaimana bisa sang patriark bingung? Contoh tanah hautian ada di depan kita. Kecuali Kaisar Dunia bawah kembali, siapa yang bisa menghentikan serangan Dewa Pedang? Komandan Sungai Styx dan Marsal Penjara Darah tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir, tapi kami orang Songhe tidak boleh bingung. Tentunya anak-anak biasa dan pengawal marga Songhe semua tahu bagaimana memilih dan berdiri teguh dari Sini terlihat seperti apa mentalitas para orang Songhe adalah. Di sisi lain, dua utusan, dengan timnya, terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan menuju ke kedalaman Gua Pinus Kuno. Para utusan, mereka tidak pandai menjaga pintu masuk. Dua puluh pengawal menganggup dan mengiakan, namun mereka tidak lupa menyanjung. Namun mereka tidak menyangka bahwa orang kuat yang membuat mereka cemas dan ketakutan itu mengikuti mereka dengan diam-diam. 4206. Bagi klan Songhe, kelompok utusan kedua tidak diundang dan menjengkelkan. Namun bagi Jitian Sing, ini adalah peluang dan terobosannya. Jika kelompok utusan kedua tiba tepat waktu, akan sangat sulit baginya untuk menyelinap ke dalam Gua Pinus Kuno tanpa mengganggu siapapun. Dia mengikuti kelompok utusan kedua dan terbang dengan cepat melintasi langit malam menuju ke dalaman Gua Pinus Kuno. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat hijaunya perbukitan, indahnya air, dan indahnya pemandangan Gua Pinus Purba. Namun, malam sudah larut, dan tidak ada aktivitas anak-anak Marga Songhe. Agaknya, dalam situasi dan suasana mencekam seperti ini, anak-anak Marga Songhe sedang tidak mut untuk berjalan-jalan dan bermain. Pada saat yang sama, di kedalaman Gua Pinus Purba, terdapat gugusan istana di antara pegunungan yang menyala di malam hari. Lebih dari 100 istana megah, berdiri di puncak lebih dari 40 puncak, disusun secara acak, membentuk susunan alami langit dan bumi. Disinilah tempat tinggal klan Pinus dan Bangau. Candi paling megah di tengahnya adalah Candi Songhe. Saat ini, gerbang aula utama kuil Songhe terbuka, dan aula utama penuh dengan lampu. Di aula megah, sesepu berkebangsaan Songhe sedang duduk di singgah sana berlapis emas pertama, bersandar di sandaran kursi lebar, memegangi pipinya dengan linglung. Pemimpin klan ini telah berusia lebih dari 26 ribu tahun, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir negara bagian Shen Wang tingkat 9. Dia hanya selangkah lagi dari puncak Raja Dewa. Sayangnya, dia telah terjebak di dunia ini selama lebih dari 8 ribu tahun. Tanpa talenta terbaik, kecerdasan, dan peluang serta harta yang luar biasa, dia tidak akan menjadi Raja Puncak sepanjang hidupnya. Lelaki tua kurus dan kurus ini selalu suka mengenakan jas biru sederhana dan sepatu kain hitam, serta topi bambu dengan perubahan hidup sederhana dan topi bambu kuning. Penuh dengan rambut panjang jarang berwarna abu-abu dan putih, tetapi setiap hari disisir dengan cermat. Wajahnya kurus, matanya cekung, namun matanya jernih dan tajam. Dia selalu memiliki sedikit janggut. Dilihat dari penampilannya, Bapak Leluhur Song He ini bukanlah orang yang fleksibel, melainkan seorang lelaki tua yang keras kepala bahkan paranoid. Dan itu benar. Di aula yang terang-benderang, di atas kedua sisinya terdapat dua dewa tingkat tinggi, keduanya kaya dan anggun, dan mereka adalah orang-orang kuat dari Yudu. Kedua orang tersebut adalah utusan pertama yang dikirim oleh komandan Sungai Stix. Mereka tiba di Gua Pinus Kuno lima hari lalu. Selama lima hari terakhir, kedua utusan tersebut telah lama bernegosiasi dan bernegosiasi dengan kepala klan Song He dan tetua klan Song He di aula. Kedua utusan itu berbicara, mengancam, membujuk, dan menggunakan segala cara. Namun, mereka tidak dapat membantu kepala keluarga Song He, dia juga tidak dapat mengubah tekadnya. Mereka telah memutar otak dan berkata-kata, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sampai saat ini, kedua belah pihak tidak sabar, sampai marah, hampir menyerah begitu saja. Namun meski begitu, kepala keluarga Song He tetaplah babi mati. Dia tidak takut air mendidih. Dia hanya ambruk di singgah sananya, berpura-pura bermeditasi dan menutup mata. Kedua utusan itu tidak punya pilihan selain minum teh dengan wajah hitam. Berdiri di belakang kedua pria tersebut, 20 pengawal yang menemani mereka berdiri dengan hati-hati dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Beberapa tetua marga Song He duduk di kursi besar masing-masing di sisi kiri dan kanan. Meski begitu, postur mereka mengiringi kedua utusan itu. Namun pembicaraan antara kedua belah pihak gagal. Mereka duduk di tanah, memejamkan mata atau minum teh dengan tenang. Tidak ada yang berbicara lagi. Titik baliknya adalah kelompok utusan kedua yang dikirim oleh Komandan Styx akan segera tiba. Beberapa jam yang lalu, dua utusan pertama mendapat kabar tersebut, mengetahui bahwa kelompok utusan kedua akan segera tiba untuk menyampaikan instruksi terbaru dari Komandan Styx. Meski begitu, hal itu membuat mereka merasa frustasi karena tidak dipercaya dan akan menyerah. Namun, ini adalah keputusan Komandan Sungai Styx. Mereka hanya bisa menanggungnya dalam diam dan tidak punya hak untuk membantahnya. Setelah memikirkannya, kedua utusan itu merasa lega. Bagaimanapun, Komandan Sungai Styx juga mengirim kelompok utusan kedua untuk menangani kepala keluarga Songhae, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak tetap diam dan menunggu kedatangan utusan kelompok kedua. Waktu berlalu tanpa suara. Dua perempat jam berlalu dengan cepat. Saat ini, ada cahaya redup di langit malam yang jauh, yang mendekat dengan cepat. Setelah beberapa nafas, cahaya ilahi yang ditutupi lebih dari 20 sosok mendarat di alun-alun di luar aula. Dua utusan dan 20 penjaga baju besi emas terungkap setelah cahaya ilahi menyebar. Melihat ini, dua utusan dan 20 penjaga di aula berdiri dan keluar menemui rekan-rekan mereka. Meski kekuatan, status, dan pangkat kedua belah pihak sama, di gua pinus kuno, rekan-rekan harus tampil penuh dan pamer. Karena melambangkan keagungan Styx. Karena kedua utusan itu keluar dari aula dengan penjaga, kepala keluarga Song He dan beberapa tetua tidak bisa lagi menutup mata. Mereka tidak bersedia bergabung dengan Komandan Styx, tetapi mereka tidak dapat secara terbuka menyatakan penolakan mereka dan menantang otoritas dan keuntungan dari Komandan Sungai Styx. Jika tidak, sebelum Dewa Pedang datang menyerang Pulau Samsara, Komandan Sungai Styx yang marah akan mengambil orang-orang Song He dan memberi contoh. Tahukah Anda, selain marga Song He, ada empat marga kuno lainnya yang juga sedang dalam masa keseimbangan dan white and sea. Jika klan Lagu dan Bango menjadi incaran Panglima Sungai Ming untuk membangun gengsinya, itu tidak adil. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Song He membawa beberapa tetua ke alun-alun. Saat ini, kedua kelompok pembawa pesan sudah saling bertemu dan menyapa. Kepala klan Song He dan beberapa tetua juga dengan enggan melangkah maju untuk menyambut utusan kelompok kedua. Faktanya, sikap kedua belah pihak ada di permukaan. Bahkan jika kelompok utusan kedua membujuk mereka, kepala keluarga Song He tidak akan berkompromi. Namun kedua belah pihak belum terkoyak, dan masyarakat Song He masih perlu melakukan pekerjaan yang dangkal. Tanpa diduga, kedua utusan baru itu bahkan tidak mau repot-repot melakukan pekerjaan yang dangkal. Setelah lagu dan Bango Patriarch dan yang lainnya melakukan upacara, kedua utusan yang memerintah dan memerintah itu murung dan berada di depan umum. Lagu Berani Hetao, kamu telah berulang kali melanggar perintah Komandan Sungai Stiks dan tidak menaati kehendak Kaisar Tuhan. Kamu harus dihukum karena dosamu. Dan suara yang keras, melepaskan tekanan yang kuat. Utusan di sebelah kanan juga mengeluarkan sepotong emas dan sutra mulia. Setelah membukanya, dia membacakan, jika Anda melihat perintah Komandan, jika Anda melihat Panglima, Anda masih tidak berlutut untuk memberi hormat. Tentunya emas dan sutra tersebut merupakan instruksi yang ditulis oleh Panglima Sungai Stiks, utusan yang hadir segera berlutut untuk memberi hormat. Tetua itu saling mengerutkan kening. 4207. Kelompok utusan kedua, jelas tidak bermaksud baik. Gagasan itu terlintas di benak kepala Klan Songhae dan beberapa tetua pada saat yang bersamaan. Faktanya, inilah yang mereka harapkan. Dalam lima hari terakhir, Klan Songhae tidak memasukkan minyak dan garam, dan tidak menyerah tidak peduli seberapa terintimidasi dan terpikatnya utusan pertama. Kedua utusan itu pasti sudah melaporkan situasinya kepada Komandan Stiks. Karena itu, Komandan Sungai Stiks mengirimkan kelompok utusan kedua untuk menyiapkan seorang guru guna menyelidiki kejahatan tersebut. Tentu saja. Ketika utusan yang memegang emas dan sutra itu melihat bahwa Patriark Songhae dan yang lainnya masih ragu-ragu dan tidak berlutut untuk memberi hormat, dia dengan marah berteriak lagi, Songhae Tao, jika kamu tidak berlutut atas perintah Panglima Besar, akankah orang-orang Songhae memberontak? Ketika topi sebesar itu dikancingkan, kepala keluarga Songhae tidak berani mengambilnya, jadi dia memimpin dengan berlutut untuk memberi hormat. Para tetua hanya bisa menanggung penghinaan dan berlutut di belakang kepala keluarga Songhae. Melihat mereka membungku untuk mendengarkan perintah tersebut, pembawa pesan yang memegang emas dan sutra itu menyeringai di sudut mulutnya. Kemudian dia memegang sutra emas dan membaca, Klan Songhae, sebuah keluarga yang diwarisi dari zaman kuno, memiliki sejarah panjang selama 40 ribu tahun. Berdasarkan Pulau Samsara, kita harus menjaga Pulau Samsara sebagai tugas kita dan melawan invasi. Musuh asing sebagai tugas kita untuk memenuhi penggarapan dan budidaya Pulau Samsara. Kini Pulau Samsara akan diserbu musuh asing. Respon dan keputusan masyarakat Songhae sungguh mengecewakan dan sangat menyusahkan kami. Jauh sekali, masyarakat Pinus dan Bango telah kehilangan budidaya Pulau Samsara dan telah dihormati oleh jutaan orang. Akhir-akhir ini, masyarakat Songhae telah gagal memenuhi kepercayaan dan rasa hormat dari Kaisar Ilahi. Mereka tidak setia, tidak jujur dan tak tahu malu. Oleh karena itu, kursi ini, atas nama 800 miliar orang di Pulau Samsara, mengutuk orang-orang Songhae. Atas nama Kaisar dan kota Yudu, dia menghukum berat orang-orang Songhae dan memberi contoh bagi orang lain. Mulai sekarang, semua properti dan wilayah kebangsaan Songhae akan diambil alih, dan hanya Gua Pinus Kuno yang akan dilestarikan untuk menjaga persahabatan. Di antara 9607 anggota berkebangsaan Songhae, kecuali 300 penjaga yang tinggal di Gua Pinus Kuno, yang lainnya meninggalkan Gua Pinus Kuno untuk sementara dan diantar ke Yudu untuk diadili. Hukuman tersebut dilakukan oleh 8000 prajurit elit yang dipimpin oleh empat dewa reinkarnasi. Kami berharap masyarakat Songhae dapat memahami situasi, mengetahui kesalahannya dan aktif bekerja sama. Jika ada yang memberontak atau melarikan diri, tidak akan ada ampun. Isi emas dan sutranya relatif panjang, tapi poin-poin penting juga menonjol. Ketika pembawa pesan selesai membaca perintah Komandan Styx, udara seakan dipenuhi udara pembunuh berdarah. Utusan Bango Sutra berkata perlahan kepada Komandan Bango, lihat langsung pena lagu Bango. Haha biarkan kamu bersulang tanpa makan, makan dan menghukum anggur, yang merupakan akhir dari kemarahan Komandan Utama. Dalam beberapa jam, empat jenderal dan 8000 tentara akan tiba. Manfaatkan waktu ini dan biarkan orang-orang Anda berkemas dan bersiap berangkat. Berbicara tentang Dua kata di jalan, pembawa pesan juga sengaja menyeret nada panjang dengan nada yang sangat lucu. Beberapa tetua klan lagu dan Bango semuanya menggigil ketakutan dan kemarahan. Meskipun mereka menduga bahwa Komandan Sungai Styx adalah kemungkinan besar akan menggunakan suku Songhe untuk membangun kekuasaannya dalam kemarahannya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Komandan Sungai Styx begitu tegas sehingga dia mengeluarkan perintah begitu cepat. Terlebih lagi, hukumannya sangat berat. Kita seharusnya tidak hanya merampas semua harta benda dan wilayah Orang Songhe, tapi juga mengawal mereka ke Yudhu. Apa maksudnya? Seluruh Orang Songhe akan dipenjarakan di Yudhu. Jika mereka tidak menyerah dan setia kepada Komandan Sungai Styx, mereka akan menjadi tahanan atau dibunuh sebagai contoh. Meskipun, Komandan Sungai Styx masih berpura-pura menyerahkan Guapinus Kuno kepada Orang-Orang Songhe, mengizinkan mereka menempatkan 300 penjaga. Tapi seperti yang diketahui semua orang, itu sama sekali tidak berguna. Jika semua Orang Songhe dieksekusi, Guapinus Kuno akan diambil kembali oleh Komandan Sungai Styx. Jika suku Song dan Kren berlindung pada Komandan Sungai Styx, mereka juga akan dikirim ke medan perang sebagai umpan meriam saat bertarung melawan Dewa Pedang di masa depan. Diperkirakan lebih dari 80 persen masyarakat Songhe yang terpaksa ikut perang akan mati. Singkatnya, menyerah atau tidaknya masyarakat Songhe, tidak akan ada akhir yang baik. Udara di alun-alun tampak memadat dan lapangan pun mati. Kepala klan Songhe memegang sutra emas di tangannya, tapi tidak membukanya. wajahnya sangat malu, tangannya melotot, dan amarahnya terlihat jelas. Tapi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara atau kemarahan. Saat ini, ada dua pilihan di hadapannya. Atau menerima perintah Panglima Sungai Styx, memberitahukan masyarakat untuk bersiap, beberapa jam kemudian, patut dikirim ke Yudu untuk diadili. Atau melawan keinginan Komandan Styx dan membunuh para utusan di lapangan. Jika Anda memilih yang pertama, suku lagu dan bangau akan hancur, dan nasib juga diberikan kepada Komandan Sungai Styx. Bahkan jika Komandan Sungai Styx dan Marshal penjara darah secara sempit memblokir invasi Dewa Pedang, saya khawatir orang-orang Song He akan mati dan mati. Saya memikirkan opsi pertama, kepala burung bangau pinus. Ada pun yang terakhir. Jika orang Song He ingin melawan dekrit dan membunuh kelompok pembawa pesan, mereka akan segera diserang oleh empat dewa reinkarnasi dan delapan ribu pasukan. Hanya dalam beberapa jam, sulit bagi masyarakat Song He untuk memperkuat pertahanannya dan melakukan perubahan apapun. Satu-satunya cara adalah dengan menutup pintu masuk gua, menjaganya dengan ketat, dan melawan Komandan Sungai Styx sampai akhir. Namun dengan cara ini, meski mereka membayar mahal, mereka dapat memblokir empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara. Selanjutnya, Komandan Sungai Styx akan mengirimkan lebih banyak pasukan untuk merebut Song Dong Tian kuno dan membantai anak-anak berkebangsaan Song He. Tidak ada yang bisa menyelamatkan rakyat Song He. Kecuali ada keajaiban Dewa Pedang di saat kritis, sangat ajaib dari langit, untuk menyelamatkan mereka. Ide ini terlintas di benak klan Song He, bahkan ia merasa tidak masuk akal. Dimanakah Dewa Pedang sekarang? Kapan dia akan datang ke pulau Samsara? Terlebih lagi, orang Song He tidak memiliki persahabatan dengan Dewa Pedang, dan mereka tidak dapat berhubungan satu sama lain. Bagaimana Dewa Pedang bisa mengetahui situasi orang Song He? Bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan masyarakat Song He? Memikirkan hal ini, kepala keluarga Song He sedikit putus asa. Pilihan ini sepertinya jalan buntu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang Song He terpaksa mati. Pada saat ini, beberapa tetua klan Song He juga tidak berdaya, dan memandangi Sang Patriark, menunggu Sang Patriark membuat keputusan. Jika Sang Patriark memutuskan untuk menyerah, mereka harus menanggung penghinaan. Jika Sang Patriark memutuskan untuk melawan, mereka tidak akan segan-segan melakukan pembunuhan. Orang-orang dari kelompok pembawa pesan juga memperhatikan bahwa suasananya sedikit aneh, dan sepertinya telah menebak pikiran Patriark Song He. Keempat puluh penjaga itu bersenjatakan pedang dan waspada. Keempat utusan itu memelototi kepala klan Song He, memperingatkan dan mengancamnya. Song He tahu, jangan membuat kesalahan lagi dan lagi, merugikan seluruh klan Song He. Empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu pasukan akan segera tiba. Jangan ambil risiko. Empat ribu dua ratus delapan. Faktanya, beberapa utusan sedikit bingung. Mereka mengatakan empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara akan segera tiba. Faktanya, dibutuhkan waktu paling cepat enam jam bagi tentara untuk tiba. Untuk waktu yang lama, jika Patriark Song He benar-benar bertekad untuk melawan, itu sudah cukup untuk membunuh mereka puluhan kali. Sebelumnya, kelompok pembawa pesan sangat bersemangat dan mendominasi. Itu karena mereka mewakili Panglima Sungai Stix. Mereka bangga dengan status mulia mereka. Mereka tidak berani merobek kulitnya. Tapi itu tidak sama sekarang. Perintah Panglima Sungai Stix terlalu kejam untuk membunuh rakyat Song He. Siapapun bisa saja marah dan melawan. Melihat wajah dan reaksi Sang Patriark, delapan puluh persen dari mereka juga memiliki gagasan perlawanan. Jika Patriark Song He mengambil tindakan, yang pertama dibunuh adalah kelompok pembawa pesan mereka. Memikirkan hal ini, keempat utusan itu menjadi lebih bingung dan menyesal karena mereka seharusnya tidak begitu sombong sebelumnya. Tetapi ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak dapat mengubah sikap mereka dan tiba-tiba mengakuinya. Mereka hanya bisa berdoa agar lagu dan bango tahu itu tenang, tidak impulsif, tidak gila. Jika tidak, utusan yang luar biasa dan agung ini akan menjadi umpan meriam. Di bawah perhatian publik, kepala klan Song He perlahan mengangkat kepalanya dan menegakkan tubuh kurusnya. Di bawah topi bambu yang layu dan menguning, pipi yang penuh ketidakpuasan dengan kerutan dan perubahan-perubahan penuh dengan pantang menyerah dan amarah. Matanya menyipit, matanya berbinar karena kedinginan yang menakutkan, menatap para pembawa pesan, dan berbicara dengan suara rendah. Setiap orang, setiap ras, berhak untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Masyarakat Song He kami telah mampu mewarisi selama puluhan ribu tahun, dan mereka belum mampu mengikuti tren dan bertindak sesuai angin. Sungai Stix tidak memenuhi syarat untuk menghakimi keluarga ku atas nama ratusan juta orang di Pulau Samsara. Dia hanya bisa mewakili dewa dunia bawah dan menindas kami klan kuno dengan hegemoni dan kekuasaan. Saat dia berbicara, kepala keluarga Pinus dan Bango berdiri tegak. Beberapa tetua klan Song He juga berdiri dan menatap utusan itu dengan marah. Mereka sudah menebak apa yang akan dikatakan Sang Patriark. Meskipun mereka khawatir, mereka juga antusias dan bangga. Lagi pula, mereka adalah anak-anak dari klan kuno, dengan martabat dan kebanggaan mengalir di tulang mereka. Dia menyerahkan hidupnya demi tulang punggung dan martabat. Hal ini sulit dilakukan di mata orang biasa. Namun bagi anak-anak klan kuno, mereka bisa mempraktikannya di saat hidup dan mati. Suasana di alun-alun berubah. Bukan lagi mati, melainkan angin dingin, uap mematikan. Beberapa utusan mulai panik, takut dengan momentum dari kepala keluarga Song He, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan mulai minum. Song He Tao, apa yang ingin kamu lakukan? Song He Tao, apakah kamu tua dan bodoh? Jika kamu berani melawan keinginan komandan, kamu akan membunuh semua orang di klan Song He. Para tetua itu, apa yang kamu lakukan? Bujuk leluhurmu untuk membunuh kalian semua. Song He Tao, ini adalah pulau Samsara, wilayah di bawah mahkota Tuhan. Kita semua adalah orang-orang di bawah mahkota Tuhan. Adalah tugasmu dan orang-orang Song He untuk mematuhi kehendak Tuhan di bawah mahkota Tuhan. Jangan salahkan dirimu. Namun, beberapa tetua klan Song He tidak membuju sang patriark, tetapi juga diam-diam mengeluarkan perintah untuk memanggil penjaga di dekat kuil. Karena kami telah memutuskan untuk melawannya, kami punya untuk mengepung kelompok utusan, dan kita tidak bisa mempertahankan satu pun yang masih hidup. Patriark Song He juga menutup telinga terhadap kata-kata beberapa utusan. Dia menatap langit malam dengan sungguh-sungguh dan menghela nafas dengan suara sedih dan berat. Di zaman musibah besar, masyarakat nyanyian dan bangol tidak ingin sejahtera, melainkan hanya ingin terhindar dari bencana dan melindungi diri, namun hal tersebut sulit dilakukan. Komandan Sungai Stix terlalu banyak menipu orang. Keluarga saya mentoleransinya selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak memberi mereka cara untuk hidup. Tidak ada cara untuk mundur. Orang tua itu hanya bisa bertarung. Nenek moyang berkebangsaan Song He, mohon maaf kepada keturunannya. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, mereka tidak punya pilihan selain menjadi gila sekali. Tidak peduli bagaimana aku memilih, itu jalan buntu. Dalam hal ini, saya lebih baik mati daripada mencemarkan wajah dan keutuhan Nenek moyang kita. Suara leluhur lagu dan bangol tidak nyaring, tapi ada semacam kekuatan yang menakjubkan, bergema di alun-alun. Akan menjadi munafik jika orang lain mengatakan hal itu. Tapi kata-kata ini keluar dari mulutnya, tapi tidak terasa salah. Mereka lebih khusyuk, menggugah, dan penuh gairah. Pada saat ini, beberapa tetua juga terpengaruh oleh momentumnya dan mengesampingkan konsekuensi dan kekhawatirannya. Mereka juga mendidih dengan darah dan semangat juang. Mereka hanya punya satu ide di benak mereka. Sekalipun pada akhirnya akan mati, itu pasti sebelum kematian, pertarungan yang menyenangkan. Song He Tao, kamu gila, kamu gila. Utusan yang memegang emas dan sutra, membaca instruksi, segera menjadi bingung dan berteriak dengan cemas. Tiga utusan lainnya, melihat situasinya tidak tepat, segera membawa dia dan pengawalnya dan terbang menuju kejauhan. Sekalipun rasa malu dan malu akan melemahkan otoritas komandan Sungai Ming, mereka juga tidak peduli. Pertama melarikan diri dari Gua Pinus Kuno dan selamatkan hidup Anda. Setelah beberapa jam, ketika Dewa Reinkarnasi akan tiba dengan pasukannya, dia secara alami akan membalaskan dendam mereka. Keempat utusan itu diam-diam bersumpah bahwa mereka harus menyiksa kepala keluarga Song He dan beberapa tetua untuk menghilangkan kebencian mereka. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Hancurkan mereka dan biarkan tidak ada yang hidup. Kepala keluarga Song He tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan perintah. Nada suaranya sangat tegas dan mendominasi. Enam tetua, yang siap berangkat, tidak segan-segan mengorbankan senjata dan pedang ajaib mereka, dan bergegas menuju keempat utusan itu dengan cara yang mematikan. Pada saat yang sama, di langit malam di sekitar alun-alun, lebih dari 300 penjaga dari kerajaan Senjun bergegas keluar, membentuk lingkaran melingkari dan mencegat kelompok pembawa pesan. Lalu terjadilah pertempuran berdarah dengan jumlah yang tidak seimbang. Enam penatua kerajaan Allah memimpin lebih dari 300 penjaga kerajaan Allah dan mengepung empat utusan dan empat puluh penjaga. Pertempuran ini, sejak awal, merupakan penghancuran satu sisi. Wah, wah, suah-sua. Satu pihak harus membunuh orang secepat mungkin, dan pihak lain harus berjuang untuk menerobos. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk menampilkan keterampilan sihir mereka, melepaskan ribuan cahaya cemerlang dan menciptakan gambar indah di langit malam. Segala jenis kekuatan supernatural dan metode rahasia bertabrakan dan mengeluarkan suara keras, yang bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Alun-alun yang luasnya seribu meter persegi itu seluruhnya tenggelam oleh cahaya warna-warni. Berdiri di langit malam, kepala keluarga Pinus dan Bango menatap medan perang tanpa ekspresi apapun dan tidak menyerang. Dia baru saja membuka barisan pertahanan di alun-alun dalam diam, agar tidak menyebarkan gempa susulan dan menghancurkan istana di sekitarnya. Seperempat jam lagi, pertempuran akan berakhir. Para utusan itu dibantai, dan hanya dua utusan Raja Tuhan yang masih hidup, tetapi mereka juga terluka parah. Sebelum dia meninggal, salah satu surat mencoba yang terbaik untuk mencari kesempatan mengirimkan slip bambu giok. Ia ingin menyebarkan berita pemberontakan masyarakat Song He. Wah! Slip giok itu terbang ke langit malam dan akan segera menghilang. Kepala klan lagu dan Bango serta semua tetua mengubah wajah mereka dan menunjukkan kecemasan mereka. 4.209 Karena orang Song He telah memutuskan untuk membunuh orang dan membunuh mulut mereka, mereka harus menghentikan seluruh misinya, dan mereka tidak boleh membocorkan informasi. Tapi sekarang, sebelum utusan itu meninggal, dia bahkan mengirimkan pesan ke slip giok. Sesaat kemudian, 4 Dewa Reinkarnasi dan Komandan Sungai Styx akan menerima kabar bahwa suku Song He telah memberontak. Dengan cara ini, masyarakat Song He bahkan tidak punya waktu untuk bersiap, dan mereka akan menghadapi pengepungan dan pembantaian yang paling kejam dan ganas. Bagaimanapun, pesan tersebut tidak boleh dikirim. Tapi slip gioknya telah terangkat dan akan menghilang di malam hari. Biarpun itu yang kuat seperti pemimpin klan Song He, sudah terlambat untuk mencegatnya. Mimpi buruk dan hari kiamat dari lagu dan burung bangau akan datang dengan hilangnya slip giok. Kedua utusan yang sekarat itu juga menunjukkan pandangan pengertian. Pada saat kritis ini, cahaya putih cemerlang tiba-tiba muncul di langit malam, dan sosok tak terduga muncul. Dia adalah seorang pemuda tampan berjubah putih, penuh dengan nafas pria kuat. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, di mana dia bersembunyi sebelumnya. Tapi ketika dia muncul, dia berada di langit, kurang dari seribu kaki dari Yu Jian yang menghilang dengan cepat. Dengan lambayan tangan kanannya, dia membuat cahaya keemasan, mengembun menjadi telapak tangan besar, dan dengan akurat menggenggam slip giok itu. Dengan telapak tangan Jin Duang ditarik, dia mengambil slip pesan giok dan berbalik untuk melihat patriark burung bangau pinus dan dua utusan di alun-alun. Kemudian, dengan wajah tenang, dia menghancurkan slip giok itu dan membuka jari-jarinya, membiarkan bubuk slip giok itu jatuh ke langit malam. Saat ini, alun-alun itu sunyi. Mata semua orang tertuju pada pemuda berjubah putih. Hatinya penuh keterkejutan dan keheranan, namun ia lupa berteriak dan berteriak. Saat penonton melihat dengan jelas penampilan pemuda berjubah putih itu, seseorang langsung mengenalinya. Dewa Pedang, apakah itu Dewa Pedang? Tetua dari suku Songhelah yang memimpin dalam seruan. Lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, dia melakukan kontak singkat dengan Dewa Pedang dan secara alami mengenalinya. Orang-orang lain di lapangan, juga, segera bereaksi, mengirimkan seruan yang luar biasa. Ya Tuhan, bagaimana Dewa Pedang bisa muncul di sini? Apakah saya benar, atau aku sedang berhalusinasi? Itu luar biasa, saya masih memimpikannya kemungkinan ini sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa sungguh sebuah mimpi. Kepala keluarga klan Songhae dan beberapa tetua sangat bersemangat dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Meskipun Jitiansing memotong slip biok itu dengan tangan kosong. Tetapi kepala keluarga Songhae dan beberapa tetua mengabaikan hal ini, dan bahkan tidak menyebutkannya. Lagi pula, di mata mereka, Dewa Pedang begitu kuat sehingga bisa menciptakan keajaiban apapun. Sebaliknya, Dewa Pedang muncul di Gua Pinus Kuno, yang membuat mereka semakin terkejut dan terkejut. Dan kedua utusan yang sekarat itu bahkan lebih ketakutan, dan mata mereka hampir menatap keluar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dewa Pedang, yang menakutkan, muncul di sini tanpa alasan apapun, dan mencegat slip biok yang mereka kirimkan. Ini konyol. Bukankah Dewa Pedang masih ada di negeri Hautian? Kapan kamu datang ke Pulau Samsara? Apalagi belum ada kabar Dewa Pedang memasuki Pulau Samsara, jadi dia muncul di Gua Pinus Kuno. Bukankah itu aneh? Tidak, meskipun kita mati di sini, kita harus melaporkan berita ini kepada Panglima. Dewa Pedang sudah mulai bertindak, tapi Panglima Besar dan Marsikal Agung tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ini mengerikan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak kedua utusan itu. Mereka mengeluarkan slip biok dan mengirimkan pesan secepat mungkin. Jika mereka bisa menyebarkan berita yang sangat penting ini, bahkan jika mereka mati, Panglima akan memberi mereka hadiah dan memperlakukan keluarga mereka dengan baik. Namun sayang sekali kepala keluarga Song He dan beberapa tetua sudah menderita kerugian. Bagaimana hal itu bisa terjadi untuk kedua kalinya? Segera setelah kedua utusan itu mengeluarkan slip biok dan tidak punya waktu untuk memasukkan informasi apapun, mereka dipukuli oleh kepala keluarga Song He dan beberapa tetua, muncrat darah dan terbang terbalik. Slip biok di tangan mereka hancur dan berserakan di tanah. Dua utusan dipukuli sampai mati. Beberapa tetua mengerumuni dan menunjukkan keterampilan sihir mereka satu demi satu, membunuh kedua utusan itu dengan kesakitan. Setelah bunyi, bang-bang-bang yang tumpul, darah memercik ke dalam cahaya yang berkedip. Kedua utusan itu tewas di tempat dan tidak ada tulang yang ditemukan. Pertempuran berakhir dan alun-alun akhirnya kembali tenang. Clan Song dan Bango tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang. Di bawah kepemimpinan pemimpin klan Song He, mereka membungkus serempak dan menyapa Ji Tian Sing. Kami melihat Dewa Pedang. Tidak hanya kepala keluarga Song He dan beberapa tetua, tetapi juga ratusan penjaga memberi hormat serempak. Jelas, suara semua orang bergetar. Yang jelas, mereka sangat bersemangat. Bahkan hingga saat ini, banyak orang yang masih bermimpi. Mereka tidak percaya bahwa pemuda berjubah putih itu benar-benar Dewa Pedang itu sendiri. Ji Tian Sing mendarat di alun-alun, memandang kerumunan yang penuh hormat dan emosional, dan sedikit menganggupkan kepalanya. Kemudian mereka berdiri tegak dan memandangnya dengan mata menyala-nyala. Mereka semua memiliki ribuan kata untuk diceritakan dan ditanyakan. Ji Tian Sing melihat ke alun-alun yang telah menjadi reruntuhan, dan berkata kepada Patriark Song He, perang baru saja berakhir, mari kita bersihkan medan perang, memulihkan diri, dan menyembuhkan. Kepala keluarga Song He mengerti maksudnya dan memberi perintah kepada para penjaga untuk membersihkan medan perang. Dan dia dan beberapa tetua, dengan cepat dikelilingi oleh Ji Tian Sing menuju ruang konferensi. Setelah memasuki aula utama, kedua belah pihak bertukar salam sebelum mengambil tempat duduk. Belakangan, kepala keluarga Song He mengajukan pertanyaan umum atas nama seluruh rakyat. Aku tidak bisa mempercayainya. Pada saat paling kritis dalam keluarga kami, penguasa pedang turun seperti prajurit dewa dan memecahkan pengepungan untuk kami. Sungguh menakjubkan. Kapan kamu tiba di Pulau Samsara dan kapan kamu masuk? Gua Pinus Kuno. Saya pikir agak sombong untuk menanyakan pertanyaan ini. Patriark Song He menambahkan kalimat lain. Tolong jangan salahkan Dewa Pedang. Bukan hanya aku. Semua orang menganggapnya luar biasa. Ini seperti mimpi. Ji Tian Sing tentu saja dapat memahami perasaan pemimpin klan Song He dan orang-orangnya, jadi dia tidak peduli. Dia menjelaskan dengan tenang, beberapa hari yang lalu, kursi ini datang ke Pulau Samsara. Selama kami tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keberadaan kami, mustahil bagi Komandan Sungai Stix dan Marsal Penjara Darah menemukan kursi ini. Dalam beberapa hari terakhir, pada dasarnya kami telah memahami situasi dan situasi Pulau Samsara. Mengetahui bahwa Komandan Sungai Stix mungkin menyerang klan Song He, saya datang untuk melihat situasinya secara langsung. Secara kebetulan, kelompok utusan kedua dari Komandan Sungai Stix tiba, dan kami masuk tanpa kesulitan apapun. Demi tulang punggung dan martabat, kepala keluarga marga Song He dan beberapa sesepuh telah teguh dalam gagasan dan sikapnya, serta tidak takut akan kekuasaan dan penindasan. Ini sangat memuaskan bagi penonton ini. 4210 Setelah mendengarkan kata-kata Ji Tian Sing, kepala klan Song He dan beberapa tetua terkejut dan diam-diam memberi selamat. Mereka menyadari bahwa Ji Tian Sing telah lama terlibat dalam Gua Pinus Kuno. Namun, dia bersembunyi di kegelapan, menyaksikan negosiasi antara orang Song He dan kelompok utusan kedua. Baru setelah orang-orang Song dan Kren bangkit untuk membunuh Missy Sin, dia muncul pada saat kritis. Karena desakan orang-orang Song dan Kren bahwa mereka tidak akan menyerah kepada Komandan Sungai Stix, mereka dapat melihat wajah sebenarnya dari Dewa Pedang, dan kedua belah pihak duduk di sini dan melakukan percakapan yang menyenangkan. Jika Patriark Song He berkompromi dan menyerah kepada Komandan Sungai Stix pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi akhir yang lain. Untungnya, Tuhan punya mata. Kegigihan dan kegigihan bangsa Song He akhirnya mendapatkan kepercayaan dan bantuan dari Dewa Pedang. Yang lebih tua sangat bersemangat. Sepertinya ada lebih dari satu momen cerah di hatinya. Tentu saja, ini adalah pemikiran hati yang tidak dapat diungkapkan oleh wajah. Patriark Song He juga harus melakukan kung fu yang dangkal, dan berkata kepada Jitian Sing, Dewa Pedang, kami tidak mengetahui keberadaan Anda sebelum Anda muncul. Apa yang saya katakan saat itu adalah tulus dari lubuk hati saya. Meskipun klan Song He kami bukanlah salah satu kekuatan teratas, mereka juga memiliki tulang punggung dan darah. Dan selama ribuan tahun, kami tidak pernah berkompromi dengan sungai Styx. Beberapa bulan yang lalu, kami tidak tahu betapa bersemangat dan penuh harapnya Anda ketika kami mengetahui bahwa Anda telah berhasil menggulingkan kekuasaan Kaisar Shuro di Tanah Hautian. Kami berharap Anda dapat datang ke pulau Samsara lebih awal, menggulingkan pemerintahan gelap dewa kegelapan, dan mengembalikan kebebasan rakyat jelata. Oleh karena itu, kami menunggu kedatanganmu ketika kami menolak banyak panggilan dan ancaman dari Komandan Styx. Beberapa tetua juga dengan cepat mengangguk setuju, dan berkata setuju, begitulah. Tuan Dewa Pedang, kami berjuang selama ribuan tahun di bawah kekuasaan gelap Kaisar Dewa bawah tanah dan di bawah penindasan Komandan Sungai Styx, tetapi kami tidak pernah melihat secerca harapan. Baru setelah berita kembalinya Anda ke dunia ilahi kami melihat cahaya. Jika ada orang lain di dunia ini yang dapat menggulingkan kekuasaan lima dewa besar dan memulihkan kedamaian, kebebasan, dan kedamaian di dunia. Orang-orang, itu pasti kamu. Beberapa tetua memberi hormat dan memuji Ji Tian Xing, dengan jelas mengungkapkan arti bahwa Klan Song He tidak sabar untuk menyerah. Karena, Hao Tian mendaratkan Klan Kuno itu, banyak kekuatan dari aliansi pemberontak, adalah yang terbaik contoh. Klan Namong, yang pertama mendukung Dewa Pedang, menjadi penerima manfaat terbesar. Meski begitu, ada juga Dewa Pedang dan Klan Namong yang menjadi alasan teman lama. Namun, masyarakat Klan Song He percaya bahwa selama mereka menjadi orang pertama yang berpaling kepada Dewa Pedang dan secara terbuka mendukung Dewa Pedang untuk menduduki Pulau Samsara, mereka pasti akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Dewa Pedang. Jika di masa depan perang, Klan Song He cukup menunjukkan ketulusan dan kesetiaan. Kemudian, setelah Dewa Pedang menaklukkan Pulau Samsara, kemungkinan besar Pulau Samsara tersebut akan dikelola oleh Klan Song He seolah-olah ia telah mempercayai Klan Namong. Melihat suasananya cukup hangat dan tempat tidur pada dasarnya sudah terpasang, kepala keluarga Song He mengajukan permintaannya. Tuan Dewa Pedang, Anda juga harus tahu bahwa orang-orang di Pulau Reinkarnasi menantikan kedatangan Anda lebih awal dan penyelamatan awal. Baik itu untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita atau membantu Anda menyelesaikan pendudukan Pulau Samsara. Kami Klan Burung Bangopinus adalah terikat tugas, bersedia berjuang untukmu, mengibarkan bendera dan berteriak. Setelah itu, kepala keluarga Song He dan beberapa tetua membungkuk dalam-dalam kepada Jitian Sing dengan sikap yang tulus pada. Awalnya, ketika Jitian Sing memulai bisnisnya di Tanah Hautian, dia harus berpikir segala macam cara untuk mengintimidasi dan membujuk Klan Kuno untuk bergabung dengan pasukannya dan membentuk aliansi melawan pemberontakan, dia. Membutuhkan banyak pemikiran dan waktu hanya untuk membentuk aliansi untuk melawan pemberontak dan mengumpulkan sepuluh kekuatan pertama. Sekarang, Klan Kuno Pulau Samsara ini dapat dilihat dari contoh benua Hautian. Mereka semua mengharapkan dia datang lebih awal, dan ketika mereka bertemu, mereka akan setia. Ini membuatnya sedikit lucu di saat yang sama, tetapi juga merasa cukup santai dan bahagia. Setidaknya, dia tidak perlu membuang kata-kata dan waktu untuk membujuk dan menaklukkan Klan Kuno satu per satu. Ada empat Klan Kuno di Pulau Samsara, termasuk Klan Songhe, dan lima Klan berada dalam keadaan menunggu dan melihat. Jitian Singh percaya bahwa mentalitas empat Klan Kuno sebagian besar sama dengan Klan Songhe, menunggu kedatangan dan kemunculannya. Malam ini, selama dia menerima perlindungan dari Klan Songhe dan merilis beritanya. Empat Klan Kuno lainnya, melihat harapan, tentu bersemangat dan mencoba menghubunginya. Kami sangat senang kalian Klan Pinus dan Bangao dapat memiliki hati ini. Di saat yang sama, kursi ini juga membahagiakan ratusan juta orang di Pulau Samsara. Keberanian dan integritas Anda dalam menghadapi kekuatan menindas dari Komandan Sungai Stix pasti akan menjadi cerita bagus di masa depan dan menyebar ke seluruh Pulau Samsara. Jitian Singh berdiri dan memandang Patriark Songhe dan yang lainnya dengan nada serius, karena sikap Klan Songhe begitu tulus, apakah kursi ini punya alasan untuk menolak. Mulai malam ini, Mari bergabung dalam acara akbar untuk menggulingkan hegemoni kejam Kaisar Dewa Yu Ming dan mengembalikan kebebasan dan kedamaian Pulau Reinkarnasi. Melihat, dia langsung setuju, kepala keluarga Klan Songhe dan beberapa tetua diam-diam merasa lega dan menjadi semakin bersemangat. Jadi mereka membungkuk lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada Jitian Singh. Faktanya, orang Songhe sangat ingin bergabung dengan Jitian Singh, tidak hanya untuk memenangkan kepercayaan juga untuk mengendalikan Pulau Reinkarnasi di masa depan. Poin penting lainnya adalah dalam beberapa jam, empat jenderal reinkarnasi akan membawa delapan ribu tentara untuk membunuh mereka. Pada saat itu, situasi orang-orang Songhe akan sangat berbahaya. Bahkan jika mereka dapat menahan serangan tentara, mereka harus membayar harga yang mahal. Namun, Dewa Pedang menerima perlindungan dan kesetiaan mereka, yang mana berbeda. Ketika empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu pasukan terbunuh, hanya Dewa Pedang yang mampu menakuti seluruh penonton dan menakut-nakuti tentara. Bahkan jika kedua belah pihak benar-benar bertarung satu sama lain, orang-orang Songhe, yang memiliki Dewa Pedang, pasti menang. Sejak lagu dan pemimpin klan Bangao dan yang lainnya bisa memikirkan masalah ini, Jitian Sing sudah memikirkannya. Dia menolak, tapi dia tidak setuju untuk waktu yang lama. Pasalnya, orang-orang Song dan Bangao sangat tulus sehingga ingin memberikan hadiah balasan kepada mereka. Membunuh empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara adalah hadiah besar yang dia berikan kepada rakyat Songhe. Di saat yang sama, ini juga merupakan peringatan bagi Komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah, mengumumkan kedatangan Dewa Pedang ke seluruh pulau Samsara. Yang terpenting, dia tidak memperhatikan empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu pasukan. Kekuatan yang kuat adalah sumber kepercayaan diri dan keyakinan.